Terima kasih telah menonton Bapak Ibu banyak sekali orang yang salah sangka terhadap trading forex Mereka tidak bisa membedakan fakta atau mitos Mereka tidak tahu kebenaran forex itu Sehingga ketika mereka terjun di forex mereka kaget Kemudian mereka kecewa mengalami kerugian bahkan membenci forex Padahal forex itu tidak layak untuk dibenci Forex itu adalah bisnis yang paling-paling berleverage Paling enak tiada duanya Bapak Ibu Luar biasa banget Forex telah mengubah kehidupan finansial saya menjadi lebih baik Bahkan sangat baik Bapak Ibu Oke saya akan mulai ya Apa saja sih menurut versi Koper Gading Yang perlu diperjelas mengenai fakta atau mitosnya Bapak Ibu ya Oke trading forex adalah judi Trading forex itu mudah Trading forex itu bisa cepat kaya Orang pintar trading gak bisa loss Ilmu bagus harus dipakai sendiri Trader dikatakan sukses jika trading for a living Profit trading yang bagus setiap bulan harus ratusan persen Profit 20 persen per tahun adalah kecil Robot forex tidak bisa loss Trading forex hanya untuk orang kaya Modal kecil susah sukses Forex memberikan jaminan pasti profit Untuk trading harus orang yang pintar Trading forex banyak kecurangan Trading forex harus di depan laptop terus Punya ilmu yang handal pasti sukses di trading Ingin bertahan hidup dari forex dengan dana terakhir Nah itu adalah macam-macam pendapat atau Keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh banyak orang Nah mari kita teliti hal tersebut itu fakta atau mitos ya Trading forex adalah judi Mitos Banyak orang yang tradingnya loss Sehingga orang merasa mereka berjudi Mereka merasa melawan broker Ada bandarnya Banyak pertanyaan jika saya menang Siapa dong yang kalah Kayak judi aja Kemudian trading itu adalah dua arah Buy atau Sell Jadi banyak orang yang tidak belajar ilmu trading dahulu Mereka hanya tahu sedikit saja Dan akhirnya mereka hanya menebak arah saja Ah saya mau ambil buy ah Ternyata benar profit Ah saya mau ambil sell ah Ternyata salah Loss Jadi anaknya yang mana Buy atau sell Dan hal itu mengesankan bahwa mereka sedang berjudi Faktanya adalah Trading forex itu adalah kita melakukan jual beli mata uang Dan mengambil untung dari selisihnya Wajar kan? Hal ini biasa aja Hal ini sama aja Ini bisnis real Seperti bisnis-bisnis yang lainnya Trading forex itu perlu ilmu Jadi harus belajar Supaya kita bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten Dan kita harus menguasai benar-benar ilmunya Itu yang paling penting Agar bisa profit dan sukses Sama gitu Seperti bisnis-bisnis yang lainnya Kita harus bisa dulu Selanjutnya Trading forex itu mudah banget Itu mitos Walaupun trading forex itu lebih mudah untuk dilakukan daripada bisnis pada umumnya Yang ribet banget Karena persiapannya bisnis-bisnis yang lain itu Itu benar-benar butuh waktu Butuh dana yang sangat besar Nah ini di forex itu persiapannya sangat simpel Belajarnya juga bisa ditempu dalam kurun waktu yang relatif singkat Tetapi hal ini hanya mengesankan saja bahwa trading forex itu mudah Padahal tidak Bapak Ibu Kita harus belajar dengan serius Dan kita harus membangun sistem trading kita Kita harus melewati proses Karena kesannya itu mudah Bisnis trading forex itu maka seringkali dientengkan Dan orang-orang banyak melewatkan yang namanya proses itu Kita mau lihat faktanya Faktanya adalah 90% trader itu mengalami kerugian dan kegagalan Jadi ini sebagai bukti bahwa trading forex itu tidak mudah Selanjutnya Trading forex itu bisa cepat kaya Mitos Banyak orang yang ingin cepat kaya Kemudian mereka mulai melirik bisnis trading forex Kenapa? Karena ya memang sesekali trading forex ini bisa memberikan jackpot Jadi ada orang-orang tertentu Yang ketika mereka trading mereka itu bisa profit besar Uang yang kecil bisa jadi gede Tiba-tiba orang itu bisa dapat miliaran Kayak dapat lotre gitu loh bapak ibu Memang peluang seperti itu tetap ada Tetapi gak bisa terus-terusan ada Dan belum tentu trader bisa mengalami hal itu Nah ini mengakibatkan banyak orang Mulai berbondong-bondong untuk terjun di trading forex Padahal kalau kita lihat Ada orang yang cepat kaya di trading forex Demikian juga sebaliknya Banyak orang juga yang cepat miskin karena trading forex Ada yang menggadekan rumahnya Menjual barang-barang berharga Bahkan berhutang Kemudian trading forex ya dijadikan modal Tanpa dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang cukup Akhirnya mereka rugi dan jatuh miskin Dalam waktu sekejap Faktanya bapak ibu Sekali lagi memang kaya di trading forex itu memang bisa Tetapi tidak berarti trading forex itu bisa cepat kaya Menjadi kaya itu butuh strategi Butuh kemampuan ilmu Butuh kemampuan mengatur keuangan Butuh kemampuan mengembangkan modal dengan baik Jadi bukan sekedar memiliki ilmu forex saja Melainkan juga harus memiliki psikologi forex yang benar Apalagi yang tidak punya ilmu Mana bisa cepat kaya dari trading forex Selanjutnya Orang pintar tidak bisa loss Atau tidak bisa mengalami kerugian Mitos Trading forex adalah bisnis Seperti bisnis pada umumnya Untuk mendapatkan keuntungan dipengaruhi tiga hal Yaitu faktor ilmu pengetahuan kita Jualan apapun kita harus tahu ilmunya Jualan pecel kita harus bisa bikin bumbu pecel Kita harus bisa bikin payeknya Demikian forex Kita harus punya ilmu dan strateginya Kemudian faktor psikologinya Itu juga mempengaruhi bapak ibu ya Mengenai kerugian dan keuntungan Bagaimana kita bisa trading forex dengan baik Jika psikologi kita buruk bapak ibu ya Kayak kita jualan pada umumnya Jika psikologi kita buruk Kita ini tidak bisa menahan hawa nafsu Dapat keuntungan kita habiskan untuk berfoya-foya Ya bagaimana kita bisa meneruskan bisnis kita Bagaimana bisnis kita bisa langgeng Bagaimana bisnis kita bisa lancar Uang kita habis yang ada adalah kebangkrutan Kemudian ada faktor fundamental Yaitu pasar Yang menentukan kita bisa profit atau tidak Keadaan pasar Kondisi pasar Itulah kenyataannya bapak ibu Sama dengan bisnis pada umumnya Faktor fundamental penting banget Kalau kita lihat restoran-restoran Yang ada di tempat pariwisata Yang sangat terkenal banget Yang biasanya benar-benar laris Dan menghasilkan uang banyak Kita lihat aja contohnya di Bali Banyak yang tutup Padahal mereka sudah merasa nyaman banget Mendapatkan uang yang sangat banyak Mungkin pikirannya aku tidak mungkin rugi Aku tidak mungkin lost Sudah berpuluh-puluh tahun aku seperti ini Nah ternyata ada faktor fundamental Datanglah yang namanya corona Segala sesuatunya jadi berubah Jadi ada tiga hal sekali lagi Yang menentukan apakah kita bisa lost atau bisa profit Jadi bukan masalah pintar trading saja Itu sebabnya setiap trader Seberapapun pintarnya dia Seberapapun bagus ilmunya Seberapapun profesionalnya mereka Tidak akan bisa menjamin Jika transaksi tradingnya itu pasti profit Apalagi kalau orang awam ya Maka perlulah diberikan yang namanya Pembatasan resiko Atau yang disebut stop loss Agar uangnya itu aman Dan bisa berjalan dengan baik Transaksi tradingnya itu bisa langgeng gitu ya Seperti itu Mari kita lihat faktanya Trading forex itu adalah aksi berdagang Profit adalah hitungan probabilitas Antara keuntungan dan kerugian Atau yang sering disebut win rate Berapa sih persentase profit kita Dari kerugian-kerugian kita Nah jika profit kita lebih besar dari kerugian Maka hasilnya kita profit Trading forex layak kita perjuangkan Untuk terus kita kerjakan Bapak Ibu ya Jika profitnya lebih kecil dari kerugian Kita rugi dan itu jika terjadi terus menerus Maka kita anggap bahwa kita tidak bisa menjalankan trading forex ini Karena kita mengalami kerugian Kita tidak mampu seperti itu ya Jadi menjadi trader itu harus siap Dengan yang namanya profit maupun rugi Rugi itu ibaratnya adalah teman kita gitu Jadi sering kita temui tentunya ya Tidak bisa kita hindari Tetapi jangan takut Jangan khawatir Karena profit itu adalah sahabat kita Ilmu bagus harus dipakai sendiri Mitos Ilmu bagus itu sangat mulia Jika kita sharingkan Benar ya Bapak Ibu ya Dimana-mana kan seperti itu ya Itu adalah hal yang sangat bijaksana sekali Karena ilmu bagus itu harus bermanfaat bagi orang banyak Semakin ilmu itu bermanfaat bagi orang banyak Kehidupan orang banyak akan semakin layak Bapak Ibu ya Semakin nyaman Dan itu berpengaruh juga dengan kehidupan kita secara pribadi Dalam sharingkan itu bisa bermacam-macam caranya Bisa dijual alias berbayar Atau juga bisa free Ya itu tergantung saja dengan si pemilik ilmu Seperti apa sih tujuannya dia Contohnya saja Seorang ilmuwan Mereka itu juga menjual ilmunya loh Tidak selalu mereka itu Membagikan secara free Kadang bisa lewat Menulis buku Kemudian bukunya dijual Dia mendapatkan keuntungan Atau menjadi pembicara Mengadakan seminar-seminar Dengan menjual tiket seminar itu Dan dia mendapatkan keuntungan Demikian juga trader Kalau dia sudah lihai Ilmunya sudah layak Untuk dibagikan kepada orang lain Dan bisa membantu orang lain Selain ilmu itu dipakai sendiri Berguna untuk dirinya Ia juga bisa menjual ilmunya Hal itu wajar Jadi ilmu bagus Tidak harus dipakai sendiri Kita mau lihat faktanya Dunia trading saat ini Itu bisa semarak dan sangat diminati Banyak bertebaran ilmu-ilmu yang ada di internet Ilmu dari para pakar-pakar Indikator yang hebat-hebat Indikator itu diciptakan orang lain Yang hebat Yang luar biasa Orang yang pinter-pinter Itu bisa kita terima Bisa kita dapatkan Sehingga kita bisa Trading dan mengalami profit Ilmu-ilmu tersebut Bisa kita peroleh Baik dengan cara gratis Yang ada di internet Maupun kita membelinya Ini fakta bapak ibu Jika tidak Bagaimana hari ini Forex begitu Booming dan luar biasa Oh ya Ada fakta yang lain Dimana Tidak semua ilmu Yang dibagikan gratis itu Itu bisa memberikan Umpan balik yang baik Bagi orang yang menerimanya Bapak ibu Dan ini Sudah sering terjadi Kalau orang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.